Jamaah bubarkan diri gegara khotib bahas politik. Viral video jamaah yang terdiri dari pria dan wanita meninggalkan tempatnya semula. Hal ini lantaran ceramah khotib pasca sholat id sarat dengan pembahasan politik. Dijelaskan kejadian ini berlangsung di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terjadi justru di terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun ketika perilaku yang curan dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurangnya dibuatnya. Pemilu pemiluan umum yang seharusnya dilaksanakan. Salam pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih menunggu proses perhasilan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang curdaga benar-benar. Pada bubar. Pada bubar. Pada bubar yang tidak diperhidrati, tidak terangkalan apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemiliu yang kita jalani. Pada bubar. Itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemiliu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak, mampu memberi kekuasaan pada masyarakat ruas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini, masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang kedua Al-Quran itu mitra adanya. Bagaimana tidak Al-Quran sudah berkesan dalam surat Al-Mutafifin? Bismillahirrahmanirrahim. Danmark Timur Keny berkembang dengan per cabeza ekran. Danmark Timur Ken. Bagaimana tidak T Couple. Dan kemudian. Dan kemudian. Danmark Timur Ken. Danmark Timur Ken. Danmark Timur Ken. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!